Halo pemirsa, tentunya tidak asing lagi dengan mega proyek PIK 2 bukan? Betul sekali, PIK 2 memang menjadi properti paling dicari dan diminati saat ini. Tidak menghirankan, kota baru yang menjadi The New Jakarta City dengan luas kurang lebih 2.650 hektare ini memang luar biasa. Dari perhitungan statistik, jumlah rumah di PIK dan sekitarnya mencapai kurang lebih 76 ribuan unit. Kita asumsikan saja, satu rumah memiliki 4 orang penghuni, maka populasi penghuni kawasan PIK dan sekitarnya mencapai 305 ribu orang. Nah, kekayaan demografi inilah yang tentunya menjadi target market utama dalam pengembangan kawasan. Sehingga, tidak menghirankan jika PIK 2 membangun fasilitas jauh melampaui fasilitas di real estate lainnya. Kali ini, kita akan kupas habis fasilitas dan kelebihan apa saja yang ada di PIK 2 dan sekitarnya. Ada bermacam fasilitas yang bisa Anda nikmati di PIK 2. Namun, saking banyaknya, akan lebih mudah jika seluruh fasilitas tersebut kita bagi dalam tiga tahap. Yaitu yang pertama, fasilitas yang sudah dapat kita nikmati saat ini. Yang kedua, fasilitas yang sudah selesai didesain dan kini dalam tahap penyelesaian pembangunan. Dan yang ketiga adalah, fasilitas-fasilitas jangka panjang yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Mari kita mulai dari yang pertama, fasilitas yang sudah bisa kita nikmati saat ini. Kita mulai dari fasilitas rekreasi. Satu, Jala Sena. Jogging Track dan Bicycle Track mengelilingi kawasan pantai Maju Gulf Island. Dua, Pantai Pasir Putih PIK 2 sepanjang kurang lebih 4 km. Di sini juga berdiri megah salah satu marketing galeri PIK 2. Tiga, Greenbelt seluas kurang lebih 60 hektare di tengah CBD. Empat, pusat sepeda terlengkap di atas lahan 1 hektare. Lima, Sedayu Indo Golf. Lapangan golf 18 holes karya Jack Nicklaus. Merupakan satu-satunya lapangan golf di Indonesia yang dikelilingi laut. Dikelilingi oleh driving range dan clubhouse megah dengan restoran eksklusif di dalamnya. Enam, Wisata Mangrove. Hutan bakau seluas hampir 100 hektare yang dilengkapi penginapan The Mangrove Cafe by Zero. Fasilitas pit food dan perahu dayung untuk menyusuri sungai hingga gedung serbaguna dan area outdoor untuk gathering. Kemudian, kita lanjutkan ke fasilitas-fasilitas kuliner yang sudah bisa didikmati seperti pancoran PIK yang pada awal 2022 ini baru saja diperluas dan dipercantik dengan pagoda sebagai landmarknya. Kemudian, The Cove at Batavia Peak, promenade tepi pantai yang juga akan dilengkapi oleh restoran terapung The Talasa Pinisi Boot Bar & Gastro, Urban Farm Peak, Sentosa Seafood, Restoran Padang Pagi Sore, Holy Wings, Beach Food Street di pantai Pasir Putih Peak 2, serta Food Street 1 dan 2. Selain kuliner, juga tersedia beberapa pusat untuk kebutuhan sehari-hari seperti Camp Cheeks Supermarket dan Indomaret Drive-Thru. Luar biasa sekali bukan? Nah, selain itu, ada pula fasilitas yang sekarang ini sudah dalam proses pembangunan di kawasan PIK yang mana kita masukkan dalam kategori tahap 2. Apa saja kah itu? Mari kita dengarkan bersama berikut ini. Satu, Financial District dan Menara Syariah PIK 2, di mana dikembangkan di sini bisnis dan industri halal dan direncanakan sebagai yang terbesar di Asia Tenggara nantinya. Saat ini sedang dalam tahap konstruksi. Dua, Rans Presti Sports Temen dan Rans Karnaval City Zoo yang baru-baru ini melaksanakan groundbreaking di tanggal 22 November 2021. Kawasan ini akan menjadi sarana olahraga untuk Rans Cilegon FC dan Rans Peak Basketball. Lapangan sepak bola Rans Presti Sports Temen ini akan dibuat secara khusus sesuai dengan standar FIFA. Kemudian menyusul akan segera dibangun juga Rans Karnaval City Zoo yang menjadi kebun binatang wisata keluarga yang berlokasi di tengah kota. Tiga, Verde Sports Hub, fasilitas olahraga berstandar internasional yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 2,7 hektare. Rencananya akan dibangun dua lapangan sepak bola berstandar FIFA, enam lapangan badminton, dua lapangan basket atau futsal, dan dua lapangan pedal tenis direncanakan untuk buka di kuartal kedua di tahun 2022. Empat, Indonesia Design District at Peak 2 Urban Hub, pusat mebel seluas kurang lebih 10 hektare, direncanakan buka di akhir tahun 2022. Lima, Kampung Nusantara at Peak 2 Urban Hub. Enam, Orange Grove at Greenbelt Peak 2, kawasan rekreasi yang dekat dengan alam dengan luas hampir 3 hektare, sangat cocok untuk rekreasi bersama keluarga. Direncanakan akan dilegapi oleh glamping di kabin-kabin penginapan, food and beverage yang cocok untuk anak dan keluarga, kelas aktivitas anak, workshop gerabah, dan aktivitas menarik lainnya. Tujuh, Shibuya Night Market dengan gang-gang kuliner yang khas Nusantara. Delapan, Town Hub Peak 2, yang merupakan kombinasi antara mall, supermarket, pasar bersih dengan sport club, yang mana bisa dicapai dengan berjalan kaki dari kawasan perumahan milenial. Direncanakan selesai di November 2022. Sembilan, Distrik Otomotif Peak 2 di atas lahan seluas 3 hektare ini akan menjadi pusat otomotif terbesar di Indonesia. 10. Restoran Seafood Bandar Jakarta terbesar Di kawasan Gulf Island dan Ebony Island yang merupakan muka dari Peak 2, juga sedang dibangun beberapa fasilitas menarik antara lain. 1. Batavia Peak, kawasan entertainment tepi laut terbaik didesain oleh legacy konsultan ternama dari Amerika. Akan berlokasi di antara pantai kita dan pantai maju, di mana sebagian fasilitas seperti kafe dan panggung akan berada di atas air. Direncanakan selesai di akhir tahun 2022. 2. Kawasan Sunset Promenade, tempat di retan kafe-kafe terbaik berada. Pengunjung bisa menikmati hidangan terbaik di dalam kafe atau di outdoor, bahkan di rooftop sembari menikmati view mangrove, laut, dan sunset yang menawan. 3. By the Sea, yang merupakan fasilitas pusat butik di Peak, fashion area layaknya di Bangkok. Direncanakan selesai 2022. 4. Central Market Peak, pusat bahan-bahan segar dengan desain gedung yang modern. Direncanakan selesai di pertengahan tahun 2022. Wah, keren sekali pemirsa. Selain yang tadi disebutkan, ada juga fasilitas-fasilitas yang sedang dalam tahap perencanaan dan desain. Tidak kalah hebatnya lho, yuk kita simak. Akan ada apa saja di kawasan Peak di masa akan datang atau fasilitas tahap ketiga. Di kawasan Peak 2, fasilitas leisure dan entertainment. 1. Sedayu Watertown Mall, merupakan mall lifestyle terbesar yang direncanakan dengan tenan-tenan ternama. Desainnya dilengkapi danau seluas 7,8 hektare yang menyajikan water show dan lighting cantik di malam hari. 2. Peak 2 Center Point, Leisure and Entertainment Hub, kawasan seluas kurang lebih 100 hektare dengan 15 pusat fasilitas di dalamnya. Di antaranya Asian Town, destinasi kuliner dan wisata dengan konsep 4 negara sekaligus. Juga hadir China Restoran dan Supermarket, Tiong Bahru Market, Tokyo Hub Lifestyle Mall yang berada di bawah Tokyo Riverside Apartment, dan lain-lain. Direncanakan selesai bertahap mulai tahun 2022 hingga 2024. 3. Mata Elang International Stadium, dengan konser hall yang bisa menampung lebih dari 45.000 peks penonton. Semua pergelaran musik internasional dan nasional, serta pameran akbar, event UMKM bertaraf nasional akan dilaksanakan di Mata Elang. Direncanakan akan dimulai konstruksinya dalam waktu dekat. 4. Peak 2 merupakan Waterfront City Development, dilengkapi dengan jetty dan marina yang bertaraf internasional. Desain Marina Center ini bahkan akan menjadi ikon baru di Indonesia. Dicanangkan sebagai tempat berlabuh kapal-kapal pesiar sebelum bertolak ke lokasi wisata, ke Kepulauan di Indonesia. Nantinya kawasan ini akan menjadi magnet pariwisata penting di Indonesia. 5. Diseberang dari Town Hub, rencananya berdiri fasilitas olahraga yang juga menjadi rumah bagi persatuan bulu tangkis Peak 2. 6. Tidak ketinggalan, kawasan Peak 2 Urban Hub, kawasan komersial terpadu seluas kurang lebih 120 hektare yang berdekatan dengan Marina Peak 2. Sehingga kawasan ini menjadi seolah-olah mini Miami. Di Peak 2 Urban Hub akan hadir antara lain, digital district, bursa mobil mewah terbesar, factory outlet tematik restoran and recreation, hotel berbintang 3, 4, dan 5. 7. Marina Bay merupakan kompleks rukan dengan tematik fasad dari berbagai negara. Ada rukan New York, rukan Beijing, rukan Venisia, rukan Amsterdam, rukan Paris, dan rukan Berlin. Hanya selangkah menuju ke Boardwalk Mangrove yang sangat cantik. Tempat berjalan-jalan santai menikmati alam bagi para penghujung kawasan Marina Bay. 8. The Club, clubhouse terbesar dan terlengkap di Peak 2, berlokasi di dalam kluster pasir putih residensis, tepat di samping danau dengan hamparan pasir putih di tepinya. 9. Direncanakan berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1,5 hektare. Menghadirkan fasilitas unggulan senior club dan kids day care untuk menunjang kualitas hidup warga. Selain itu, terdapat gym, klub restoran, Olympic size swimming pool indoor dan outdoor, supermarket, dan lain-lain. 9. Beach Club Direncanakan tahun depan akan hadir 2 eksklusif beach club yang bekerja sama dengan brand ternama untuk pengelolaannya, seperti Lens End dan Dreamville, sehingga menambah pesona pantai pasir putih Peak 2. 10. River Safari at Tahang adalah sport and leisure water activity yang berlangsung di sepanjang sungai Tahang yang berada di dalam area Greenbelt Peak 2. Direncanakan selesai di tahun 2022. 11. Golf Course 27 Holes dan 36 Holes seluas kurang lebih 100 hektare dengan sea view yang menakjubkan. 12. Kawasan Eco Park seluas kurang lebih 54 hektare. Area yang direncanakan akan memenuhi kebutuhan penghuni dengan danau yang di sekitarnya ada pusat olahraga. 13. Kawasan religi, edukasi, kesehatan, fasilitas-fasilitas menarik seperti floating amphitheater, zip line tower, Maze Island, Jetty, Eco Island, Water Park, seperti Mini Sunway Lagoon seluas 2,5 hektare, Lamping Area, Global Village Park, dan lain-lain. Direncanakan selesai di tahun 2024. 13. Open Air Concert Venue seperti Coachella. Fasilitas Ibadah dan Keagamaan antara lain. 1. Masjid Raya Peak 2 yang direncanakan selesai di tahun 2024. Juga rencananya dilengkapi dengan berbagai pusat kegiatan islami di sekitarnya serta kawasan kuliner halal. 2. Gereja Katolik, Gereja Kristen, Vihara, dan Indian Temple. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan. 1. Rencananya akan hadir institusi pendidikan ternama, di mana sudah bergabung Prastia Mulya yang akan menyiapkan pendidikan vokasi terbesar, Concord College UK, St. Johannes Beckmans, Al-Azhar Sifabudi, Seci International School, dan serta berbagai institusi pendidikan lain yang tak kalah hebatnya. 2. Fasilitas Kesehatan Bertaraf Internasional, yakni Rumah Sakit Hermina, direncanakan selesai di tahun 2024. Di sisi hotel and hospitality juga tidak ketinggalan. 14. Juga dirancang area yang menyerupai Maldives, di mana akan hadir vila-vila cantik di atas air. 15. Long Island, hunian premium dengan konsep vila dikelilingi view laut dan sungai. Didesain menjadi hunian paling eksklusif di PIK 2 dan menjadi mahkota kawasan. Juga ada beberapa fasilitas lain yang tengah didesain di kawasan Gulf Island dan Ebony Island, yaitu Indigo Promenade. Kawasan Leisure Tepi Laut, dilengkapi restoran-restoran terbaik, serta Sunset Pier dengan View Mangrove dan Sunset. Dirncanakan selesai di September 2022. Kapan lagi Anda bisa tinggal, bekerja, dan berkarya di kota dengan super fasilitas seperti PIK 2? Setelah mendengar pemamparan tadi, tentu kita sama-sama menyadari bahwa fasilitas di PIK 2 jauh melampaui fasilitas di real estate manapun juga. Sekarang saatnya, jangan tunggu lagi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi marketing representatif kami di 021-588-8000 atau www.pik2.com. Terima kasih telah menonton!